Intro Di Mata Najwa sekarang lagi berusaha pengen sih, apa namanya, bikin janji dan ngasih sekalian ngasih undangan Pak Edy untuk ke Mata Najwa sekaligus mengundang untuk ngasih penjelasan mengenai Kisruh soal beberapa pengaturan skor yang kemarin sempat rame dari tanggal 13 atau 12 itu kita udah coba telpon melalui Asprinya tapi memang sampai sekarang belum juga dikasih waktu untuk ketemu sama Pak Edy makanya kita mau coba nih sekarang terbang dari Jakarta ke Kuala Namu ke Medan, Sumatera Utara untuk ketemu langsung dan ngobrol sama Pak Edy supaya kasih konfirmasi atau misalnya pernyataan mengenai beberapa Kisruh yang terjadi belakangan ini. Mudah-mudahan kita dapat waktu untuk ketemu sama Pak Edy kita udah sampai di Medan, Sumatera Utara, nah langsung mau ikutin ke kantor gubernur Sumatera Utara Siapa Petic Only kali selantikan gak apa-apa sih Pak disampaikan aja ke Bapak gitu kita yang kita udah di kantor gubernur maksudnya kan sebenernya memang kita tujuannya pengen mengundang Bapak, gitu Karena ada kasus pengaturan skor, nah Bapak sebagai Ketua PSSI sendiri gitu Pak minta statementnya gitu Pak soal hal tersebut. Jadi kita pengen minta, kan masyarakat menunggu nih Pak, apa namanya, statement dari Pak Edi sendiri. Di mana, di mana? Di ruangan Bapak boleh Pak, atau terserah yang di situ. Oh sini nggak apa-apa, tapi kita minta waktu khusus Pak, dari Mata Najwa minta waktu khusus boleh apa ya? Boleh. Untuk sisa permainan, kita akan melakukan secara manual. Kita bentuk kelompok-kelompok orang untuk melakukan pengawasan khusus dalam hal itu. Tetapi untuk berikutnya, kita akan membuatkan suatu tim independen. Bukan lagi di tangan salah satu ex-co, tapi tim independen. Bahkan saya akan memanggil orang dari luar. Ya, pemirsa sekali lagi Mata Najwa berusaha menghadirkan Ketua Umum PSSI. Bahkan kami mengirimkan reporter khusus untuk mengejar Pak Edi Rahmayadi ke Medan. Namun Ketua PSSI tidak bisa hadir dengan alasan ada kunjungan ke Padanglawas, Tapanuli Selatan. Mata Najwa juga membawa surat resmi untuk mengundang Ketua PSSI dan diterima langsung oleh Pak Edi Rahmayadi. Namun kami juga akhirnya meminta pernyataan Pak Edi Rahmayadi soal skandal pengaturan skor. Dan ini pernyataan Ketua Umum PSSI. Terima kasih telah menonton!